Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat Bolo kukus roti tawar pandan Yang super menul banget Super sederhana Tapi rasanya istimewa banget ya guys Oke guys Sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat Bolo kukus roti tawar pandan Yang super menul banget Super sederhana Tapi rasanya istimewa banget Bahan-bahan yang aku gunakan Oke guys Bahan yang pertama Yang aku gunakan Ada 4 butir telur Kemudian aku tambahkan 6 sendok makan gula Nah kenapa disini Aku menggunakan 6 sendok makan gula Karena nanti Roti tawar yang akan aku gunakan Ini Itu rasanya sudah manis ya guys Tapi kalau proti tawar yang kalian gunakan Itu rasanya Belum manis Atau gak ada rasanya Itu aku sarankan Menggunakan Sekitar 7-8 sendok makan ya guys Setengah sendok makan Dan setengah sendok makan vanili powder Lalu aku mixer Keempat bahan tersebut Sampai ngembang berjejak ya guys Dengan menggunakan Kecepatan yang tertinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahan selanjutnya Yang aku gunakan Ada 235 ml air masak Kemudian aku tambahkan Dengan 1 bungkus Salsa santan kelapa Nah salsa santan kelapanya ini Praktis banget ya guys Dia langsung bisa digunakan Tanpa harus dimasak Terlebih dahulu Kemudian aku campur Kedua bahan tersebut Sampai menjadi air santan Setelah itu aku masukkan Air santannya ini Sedikit demi sedikit Kedalam adonan telur Yang sudah aku mixer tadi Dia lalu Kedua bahan tersebut Kedua bahan tersebut Terima kasih telah menerima Nah, untuk bahan yang terakhir yang aku gunakan ada 17 lembar roti tawar Nah, ini roti tawar yang aku gunakan, roti tawar yang sudah ada rasa manis Kemudian aku potong bagian pinggirnya Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini ya guys, hasil roti tawar yang sudah aku potong dadu kecil-kecil Setelah itu, aku masukkan roti tawarnya ke dalam adonan telur yang sudah aku campur dengan santan Nah, ini sambil diaduk ya guys Nah, kalau mau tekstur roti tawarnya hasilnya nanti halus, kalian bisa memixernya sebentar saja dengan menggunakan kecepatan yang terendah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan yang terakhir juga, aku tambahkan dengan pasta pandan ya guys Kemudian aku campur rata sampai adonan bolu kokus roti tawar pandan berubah menjadi warna hijau Nah, seperti ini ya guys, hasil adonan bolu kokus roti tawar pandan Langkah selanjutnya, aku siapkan loyang cetakan yang berdiameter 18 cm Yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis Kemudian aku masukkan sedikit adonan bolu kokus roti tawar pandan ke dalam loyang cetakan Setelah itu ratakan ya guys, dalam loyang cetakan Lalu aku tambahkan potongan bagian pinggir roti tawarnya tadi Nah, seperti ini ya guys Kemudian aku tambahkan lagi adonan bolu kokus roti tawar pandan di atasnya Kemudian aku tambahkan lagi bagian pinggirnya Nah, lakukan seperti ini terus Sampai adonannya habis dimasukkan ke dalam loyang cetakan ya guys Terima kasih telah menonton Nah, seperti ini ya guys Langkah selanjutnya, aku masukkan adonan bolu kokus roti tawar pandan ke dalam kukusan yang sudah panas Kemudian aku kukus selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api yang sedang Lalu aku tutup dan tutup kukusan yang sudah panas Supaya uap airnya tidak menetes pada bolu kokus roti tawar pandan Dan setelah 30 menit Hasilnya seperti ini ya guys Kemudian aku cek kemudian aku cek kematangan pada bolu kokus roti tawar pandan Dengan menggunakan lidi kecil aku tusukan Nah, kalau tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Setelah matang, kemudian aku diamkan sebentar bolu kokus roti tawar pandannya ini Sampai agak dingin Langkah selanjutnya, aku coba keluarkan bolu kokus roti tawar pandannya ini Dari dalam loyang cetakan Kemudian aku coba potong ya guys Bolu kokus roti tawar pandannya ini Terima kasih telah menonton Nah, seperti inilah hasil akhirnya Bolu kokus roti tawar pandan Yang super menul Super sederhana Tapi rasanya istimewa banget ya guys Oke guys, sampai disini dulu Video kali ini Thank you for watching And see you next video Dadah 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 Terima kasih.